Sebelumnya ramai di media sosial, sejumlah warga Jakarta mengungkap KTP-nya dicatut. Salah satunya anak mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Dalam akun media sosial, ex-miliknya Anies Baswedan mengungkap KTP dua anaknya, Mikhail Azizi Baswedan dan Kaisar Hakam Baswedan, dicatut sebagai salah satu pendukung bakal calon perseorangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Tak hanya dua anaknya, adik dan juga sebagian tim Anies ikut dicatut. Meski demikian, Anies mengaku KTP-nya aman dari pencatutan. Tak hanya Anies, sejumlah warga Jakarta juga mengeluhkan hal yang sama di media sosial, ex. Mereka merasa tak pernah mendaftar sebagai pendukung pasangan Dharma Kun, namun KTP mereka terdaftar di situs KPU. Mereka meminta penjelasan dari KPU Jakarta dan Dinas Dukcapil Jakarta, serta meminta tindak lanjut dari bahwa selu Jakarta terkait masalah ini. Dan pemirsa, Anda juga dapat mengecek apakah KTP Anda dicatut atau tidak dengan langkah mudah berikut. Pertama, kunjungi situs info.pemilu.kpu.go.id. Di laman ini, Anda tinggal memasukkan 16 angka NIK Anda dan klik Cari. Jika KTP Anda tidak dicatut, akan muncul keterangan NIK tidak terdaftar pada dukungan bakal calon perseorangan kepala daerah. Namun, jika dicatut, maka akan muncul keterangan nama bakal calon yang menggunakan KTP Anda sebagai pendukung. Terima kasih telah menonton!